Baik, untuk sesi pertanyaan atau tanya-jawab ini, pertama kali saya berikan kepada Bung Ryo Somahu dari Lampung untuk bertanya kepada Narasumber. Silakan, Bung Ryo. Ya, terima kasih, Romo. Yang menarik penjelasan Romo terkait penegasian, terkait apa yang disampaikan oleh Hegel tadi. Begini, Romo, kalau saya membawa penjelasan Romo ini dengan cerita kejatuhan manusia ke dalam dosa, apakah itu juga salah satu bentuk penegasian manusia dari Allah untuk menunjukkan bahwa dia manusia. Itu yang pertama. Kalau kita andaikan misalnya, kalau manusia tidak berbuat dosa, maka apakah Tuhan akan berinkarnasi dalam wujud Yesus? Jadi, lalu bagaimana penegasian untuk membedakan manusia dari Tuhan? Jadi, apakah mungkin dengan berbuat begitu justru baik karena manusia menegasikan dirinya berbeda dari Tuhan? Itu saja, Romo. Ya. Aku kan dalam tradisi kualitas katolik, saya kira ada, saya tiba-tiba lupa istilah latinnya ya, tapi dosa yang penuh berkat, begitu ya. Jadi ada istilah bahwa justru karena kedosaan itulah, makanya Tuhan lalu intervensi, begitu ya. Jadi ada, ya saya kira dibaliknya ada semacam cara berpikir dialektis, sekalian, begitu ya. Jadi kalau tidak ada dosa itu, ya tidak ada penyelamatan, begitu. Ya kalau pakai skema dialektis, ya bisa. Baik. Jadi yang saya tunjukkan di sini adalah model berpikir dialektis ya. Tentu ada teolog-teolog yang berpikir seperti itu ya. Banyak ya yang menggunakan cara berpikir dialektis untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu ya. Nah apakah kemudian sesuatu itu persis seperti itu? Ya itu hal lain. Itu tentu hal lain ya. Karena kemudian soal dosa kan bisa dianalisis sebagai cara berpikir yang berbeda ya. Misalnya sebagai simbol kerapuhan eksistensi ya. Karena dosa adalah sesuatu yang tidak bisa di, apa, tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dinetralkan ya. Hanya dengan mengatakan bahwa itu memprovokasi kedatangan Allah, begitu. Faktanya dosa itu mengerikan, begitu ya. Dan salah satu cara berpikir dialektis juga itu yang menarik misalnya kalau kita berbicara mengenai Perang Dunia Kedua, ya mengenai Holocaust, ya. Pembunuhan 6 juta orang Yahudi. Dalam skema dialektis kan, ya kekejaman Perang Dunia Kedua itu diperlukan supaya kemudian manusia sadar dimana yang hak asasi manusia. Ya makanya hak asasi manusia muncul pada 1948 ya, setelah Perang Dunia Kedua. Kalau tidak ada peristiwa Holocaust itu saya kira tidak akan ada pihak gabham. Nah, ini kan juga sebuah cara berpikir dialektis ya. Yang lalu di mana benar, salah, baik, buruk itu kan nggak ada. Karena semuanya kan kayak dinetralkan kan. Yang dinetralkan dalam keterpahaman perpikiran kita gitu ya. Cuma kan masalahnya kan, ya apa iya kita perlu membunuh juta orang dulu, baru kemudian kita menjadi lebih manusiawi begitu ya. Jadi apa yang post-faktum terjadi, apa yang memang sudah terjadi, itu tidak membenarkan kemudian ke depannya lalu kita berbuat jahat untuk memprovokasi kebaikan gitu. Jadi itu kesulitannya dialektika kan disitu ya. Untuk menjelaskan sesuatu yang sudah terjadi, itu baik-baik, itu membenarkan ke depannya harus begitu. Itu ya lalu kan kita menjadi ngeri juga ya kalau kita berbuat yang buruk ya untuk memprovokasi kebaikan. Baik, terima kasih. Ada yang menulis Steve Suyanto, Felix Kulpa ya. Jadi ada istilah dalam di Kristiani ya, Felix Kulpa, oh kesalahan yang membahagiakan. Itu kalau dipahami dengan dia lalu juga Hegelian, ya itu oke seperti itu ya. Baik, terima kasih. Untuk Pak Steve Suyanto, ada pertanyaan, mo. Apakah menurut Hegel, manusia dapat mencapai kebenaran seluruhnya? Ataukah seperti Nietzsche, kebenaran tidak akan pernah menampakkan dirinya? Kalau menurut Hegel bahwa gerak pemikiran selalu menegasi, maka bagaimana manusia dapat memiliki pengetahuan apriori untuk dapat dikembangkan lebih lanjut? Dari Pak Steve Suyanto. Jadi dari Hegel itu memang ada dua tafsir besar ya. Jadi Hegel kan dalam sejarahnya bisa menjadi Hegel kanan, Hegel kiri. Kalmar itu termasuk Hegelian kiri. Ada dua tafsir besar untuk Hegel. Yang pertama mengatakan bahwa roh absolut atau semacam keterpahaman ya, final itu mungkin. Dan ada dalam sejarahnya. Misalnya seorang pemikir terkenal dari Perancis ya, Pozir, itu mengatakan bahwa Stalin adalah manifestasi dari roh absolut. Jadi dalam proses dialektika materialis sejarah yang terjadi di dunia ini, menurut Kozir, figur absolutnya adalah Stalin. Maka di Stalin, di komunisme, itu roh absolutnya Hegel selesai, berhenti di situ. Tapi saya kira lebih banyak penafsir mengatakan bahwa roh absolut itu tidak ada manifestasi individualnya. Yang lebih penting dalam pemikiran Hegel adalah gerak pemikiran itu sendiri yang tidak pernah berhenti. Bahwa tesis akan memunculkan antitesis, menjadi sintesis. Sebuah sintesis yang dia menjadi tesis baru, yang akan memunculkan antitesis, lalu muncul sintesis, tesis baru, dan seterusnya. Jadi roh absolut adalah gerak pikiran itu sendiri, di mana sejauh seorang filsuf, dia ada di dalam proses gerak itu, ya dia tidak bisa klaim bahwa dia punya the hole. Jadi the hole itu hanya selalu berkaitan dengan masa lampau. Kita bisa membaca secara dialektis masa lampau, misalnya kalau saya melihat misalnya Orde Lama, itu adalah Orde yang menekankan politik dan melupakan ekonomi. Makanya zaman Soekarno, politik kita hebat. Kita ditakuti Amerika, kita bekerja sama dengan Rusia. Pokoknya secara internasional Soekarno itu luar biasa. Tetapi rakyat kelaparan. Tidak ada pembangunan, rakyat harus antri beras, antri minyak, itu yang diceritakan ibu saya paling enggak. Kelaparan tahun 60-an itu. Lalu antitesisnya muncullah Soeharto, Orde Baru. Maka sebagai antitesis, politik direpresi, ekonomi dimajukan. Maka selama Orde Baru, lalu kita punya antitesis dari Orde Lama, di mana secara ekonomi kita luar biasa. Kita bisa makan tiga kali sehari, itu prestasi besar Soeharto, pembangunan di mana-mana. Tapi kemudian politik di Bramus. Tidak ada kebebasan, orang enggak boleh demo, partai metika, lalu kemudian reformasi adalah semacam sintesis. Yang sintesis dari Orde Lama dan Orde Baru, di mana politik ada kebebasan, tetapi juga enggak bebas-bebas banget, seperti zamannya Soekarno. Kita enggak punya figur politisi yang sehebat Soekarno selama reformasi ini, yang bisa bikin di Bandung itu konferensiasi Afrika. Tidak ada kita yang bisa melakukan itu. Lalu kita secara ekonomi juga kita oke, maju, tetapi juga enggak maju-maju amat seperti zaman Soeharto. Karena dalam sistem demokrasi politik kita, sekarang ini ekonomi ini dihambatnya bukan lagi oleh segelintir koruptor, tetapi oleh koruptor yang terdesentralisasi di mana-mana. Ada juga demokratisasi korupsi. Jadi inilah sintesis dari Orde Lama dan Orde Baru, di mana kita saat ini politik, fine-fine saja, ekonomi juga enggak terlalu cepat, tapi dua-dua jalan berlambat. Kita hanya bisa menafsir seperti ini, apa yang sudah terjadi. Tapi ke depannya bagaimana, antitesa dari reformasinya apa, kan kita belum tahu. Kita belum bisa membayangkannya. Begitu. Baik. Terima kasih, Romo. Sebelum kita ke Pak Goris, Lewa-Leba ya. Ini ada Ibu Melati Henry. Mungkin Ibu Melati ingin bertanya secara langsung. Kami persilahkan. Ibu Melati Henry. Bisa diaktifkan mikrofonnya, Bu. Maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Melati. Izin bertanya, Romo. Jadi untuk merujuk pada kisah anak yang hilang tadi, di momen ketiganya, kalau misalnya si anaknya justru diantitesiskan oleh ayahnya, bagaimana? Jadi ketika dia pulang, bukannya disambut, malah justru dia ditolak. Baik dia diusir secara fisik, atau mungkin dia diusir secara emosional. Kayak gitu. Apakah si anak itu nantinya, setelah dia diantitesiskan oleh ayahnya, tetap akan menerima ide universal dari kebapaan, atau tidak sama sekali? Seperti itu saja, Romo. Terima kasih. Jadi jawabannya sederhana bergaman. Ceritanya enggak gitu. Ceritanya memang dia diterima. Jadi memang ceritanya, kalau dalam kisah anak hilang itu, dia diterima. Itu makanya saya ambil sebagai contoh untuk momen dialektika. Tapi kalau misalnya dalam ceritanya, ternyata kayak maling kundang, atau kayak apa, ya dia tidak akan menjadi contoh dialektika. Atau dialektika menjadi lebih panjang. Karena ternyata dalam momen ketika dia keluar dari rumahnya, menegasi orang tuanya, lalu macam-macam hal terjadi, termasuk terjadi itu penolakan dari orang tuanya. Sehingga dia mungkin baru nanti mengalami kesadaran akan bapaknya itu ketika bapaknya sudah mati. Misalnya dia bunuh. Jadi karena bapaknya menolak, kalau dia bunuh. Dan persis pada saat membunuh itulah dia sadar, oh ternyata saya kehilangan orang yang melahirkan saya. Jadi pada momen itulah dia menyadari kebapaan itu siapa. Begitu, Rahman. Jadi saya memberikan contoh ini karena di kitab suci ceritanya begitu. Ceritanya anak ini pergi, lalu ketika pulang diterima sama orang tuanya. Tapi kembali ke rumahnya, dia juga tidak lagi seperti dulu. Dia tidak seperti anak yang dulu. Dia merasa tidak paksas. Dan sebetulnya kan relasi anak bapak yang benar kan seperti itu. Relasi di mana kita tahu bahwa kita anak bapak, tapi kita juga tahu bahwa saya orang lain. Dan justru karena saya orang lain, saya sangat menghargai seluruh perilaku bapak saya yang dulu memelihara saya, membantu saya, membeli saya. Jadi ada semacam relasi yang di mana yang namanya kebapaan, keputeraan, itu menjadi sesuatu yang universal, tapi konkret. Bukan universal yang kosong, juga bukan konkret yang terlalu partikular, tapi universal sekaligus konkret, karena kalau saya berbicara dengan orang lain mengenai relasinya dengan bapak, orang lain juga pengalaman yang sama. Dia menyadari posisinya sebagai anak, dia menyadari siapa bapaknya. Baik, terima kasih, Romo. Kita ke Dr. Goris. Silakan, Pak Goris, mengaktifkan mikrofonnya. Ya, silakan, Dr. Goris. Bisa diambil dulu, Pak. Terima kasih, Romo. atas penjelasan yang sangat menarik tentang dialektika Hegel. Ada satu pemahaman yang menarik dengan realitas, bahwa ketika kita bicara tentang dialektika Hegel itu, kita berangkat dari sintesis, antitesis, dan sintesis. Apakah ada variabel intervensi di antara proses itu untuk bisa memahami kebenaran partikular? Karena ketika kita bicara tentang, misalnya Romo memberi ilustrasi, saya melihat spidol itu merah, ketika pada saat yang sama, saya menyingkirkan berbagai macam hal yang tidak merah. Nah, bagaimana kita memahami realitas politik zaman sekarang? Seperti pernyataan seorang politikus yang menolak vaksinasi secara terang-terangan di depan publik dengan menentang kenyataan dalam kontra mainstream bahwa semua pihak mengendaki vaksinasi, sementara politisi dan tokoh itu menolak dengan pemahaman yang membuat orang menjadi berpikir sebaliknya. Bagaimana dialektika Hegel untuk kita memahami proses situasi seperti ini? Mohon pencerahan, Romo. Terima kasih. Jadi, kalau ada orang menolak vaksin, jadi tesisnya kan ada vaksin, lalu biasanya semua orang menerima, oke, dan itu. Lalu kan, ini ada antitesis, dari RIPCA, yang menolak vaksin. Nah, penolakan ini tidak akan, penolakan ini akan mengubah konsekuensi. Pasti akan ada konsekuensi. Misalnya, pengurus pusat menegur, lalu mulai orang ada di WA yang menganalisis matem-matem, membodohkannya, atau ada orang yang menulis bahwa, oh, ini strategi dari partai untuk memecah belah kadrun, karena kadrun katanya anti-PKI. RIPCA kan PKI, kalau sekarang malah PKI, vaksin, PKI sama dengan kadrun. Macam-macam analisis. Jadi, sebuah tindakan itu selalu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi semacam-macam ini, yang kemudian nanti akan menciptakan yang nanti. Kita belum tahu, nanti hasilnya apa. Hasilnya apa kita belum tahu. Dia menolak, mulai ada reaksi-reaksi kesana kemari, endingnya bagaimana, nanti kita belum tahu. Jadi kalau dalam skema dialektikanya Higian, kebenaran itu adalah the whole picture. Jadi ketika tesis-antitesis itu nanti sudah bertabrakan, lalu memunculkan sesuatu, dan itulah the whole picture-nya. Tapi pada saat kita masih ada di momen-momen seperti ini, kita masih berdialektika. Kita masih di dalam proses bertabrakannya ini. Makanya tadi saya ambilkan contoh misalnya, order lama dan order baru itu adalah tesis-antitesis. Kenapa? Karena saya sudah melihat the whole picture-nya, yaitu munculnya order reformasi. Tetapi sebagai order reformasi saat ini, nanti akan menjadi apa, saya nggak tahu. Saya belum tahu. Apakah antitesis misalnya yang namanya kelompok kilafah, kelompok yang antidemokrasi, kelompok syariah ini, apakah antitesis ini kemudian nanti akan menabrak betul tesis bernama reformasi? Belum tahu kan? Kita belum tahu. Kita sekarang ini ada dalam momen kita reformasi, lalu kita menghadapi ada antitesis bernama kelompok kilafah. Dan nantinya bagaimana ini sintesinya ke depan, kita belum tahu. Jadi itu sulitnya dengan dialektika begitu Pak. Kita, jadi the truth itu hanya ada dalam the whole. Jadi ketika momen tesis dan antitesis itu sudah bertabrakannya, lalu muncul sesuatu, baru bisa kita baca, kita analisis secara dialektis. Apakah dari situ kemudian bisa untuk meramalkan ke depan, itu juga yang nggak gampang. Jadi ketika Francis Fukuyama, The End of Man and The End of History, Francis Fukuyama ini kan muridnya dari Kozev, yang tadi saya katakan, seorang ahli Hegel dari Sorbonne, Fukuyama dulu kuliah di Paris, kan dia membuat tesis yang lalu terbukti salah, The End of History itu ya. Jadi ketika dia melihat kapitalisme, kemudian, jadi kapitalisme pada abad 19, itu tesis dilawan dengan munculnya sosialisme. Sosialisme pada abad 20, Marxisme, sosialisme, komunisme. Dan lalu sintesisnya adalah welfare state. Welfare state, di mana ada sedikit komunisme, ada sedikit kapitalisme, welfare state, dan kemenangan demokrasi liberal di Eropa Barat dan di Amerika Serikat. Maka menurut dia, situasi politik setelah runtuhnya di Block Berlin, di Eropa, di dunianya adalah the End of History. Karena sejarah sudah sampai pada sintesisnya. Kemenangan demokrasi liberal dan welfare state di Amerika dan di Eropa. Dan terbukti itu salah, karena histori tidak berhenti. Karena kemudian sekarang pun dunia Eropa menghadapi suatu yang baru, misalnya dengan naiknya populisme, dari dalam demokrasi liberal sendiri. naiknya populisme, naiknya tendensi-tendensi politik identitas, lalu kemudian naiknya persoalan imigran, soal Islamisme di Eropa. Ini kan suatu yang tidak dibayangkan oleh tesis di End of History. Begitu Pak. Baik, terima kasih Romo. Baik, terima kasih Dr. Goris atas pertanyaannya. Sebelum ke Pak Nurudin, saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Romy Lee. Selamat malam, Romo. Terima kasih atas pencerahannya malam ini. Saya ingin bertanya, satu, bagaimana kita memahami dialektika dalam hukum non-kontradiksi? Kedua, dalam ilustrasi-ilustrasi yang dipaparkan tadi, bisa dikatakan bahwa kesadaran setelah segala sesuatu terjadi? Dan apakah juga bisa dikatakan kesadaran sebelum segala sesuatu terjadi? Terima kasih. dialektika yang diusung Hegel adalah dialektika yang melawan hukum non-kontradiksi. jadi kalau kita membaca tekst-tekstnya Hegel, itu kan being itu ya include di dalamnya adalah nothing. Jadi dalam dialektika substansi itu, ada dan tidak ada itu jadi satu. Maka tadi saya bilang bahwa kita bisa mengatakan sesuatu merah karena kita di dalam pikiran kita, kita tahu apa yang bukan merah. Jadi, konsep merah itu mengandekan adanya yang bukan merah. Dalam segala sesuatu, kita hanya berfokus pada logika identitas, logika non-kontradiksi, bahwa bullpen adalah bullpen. Tapi kita lupa bahwa menurut Hegel, kalau kita bisa mengatakan ini bullpen, karena kita sadar atau kita tahu apa yang bukan bullpen. makanya kita mengatakan ini sebagai bullpen dan bukan lain. Jadi, dalam arti ini, dialektika Hegel, di mana sintesis sebagai kebenaran, sebagai the whole, itu merangkumi di dalamnya sekaligus tesis dan antitesis, artinya dia melawan logika identitas, melawan logika non-kontradiksi. Karena esensi realitas adalah kontradiksi itu sendiri. Jadi dalam secara berpikir Hegel, begitu ya. Esensi realitas adalah kontradiksi itu sendiri. Di dalam sintesis ada tesis dan antitesisnya. Segala suatu seperti itu. Nah, lalu apakah kita bisa berpikir sebelum segala suatu? Nah, ini yang tentu susah ya. Jadi, sepemahaman saya, dialektika Hegel itu menunggu sampai the whole, keseluruhan, keseluruhan itu ada dulu, baru kemudian kita bisa menganalisis momen-momen ini. Kalau kita belum sampai pada the whole-nya, susah ya. Jadi misalnya kalau saya bicara dengan anak muda, misalnya ada anak muda yang minggat dari rumah, saya ketemu ada anak muda yang benci sekali sama bapaknya, benci sekali sama ibunya, lalu dia lari. Lalu saya ngobrol dengan dia. Sulit sekali bagi saya untuk menerangkan bahwa kamu harus pulang rumah. Bahwa kewajiban seorang anak itu adalah hormat kepada orang tuanya. Sulit sekali. Kenapa? Karena dia sedang ada dalam momen negasi. Dia sedang ada dalam momen negasi menolak orang tuanya dan dia sedang berproses di momen itu. Bagaimana mungkin saya bisa menerangkan artinya kebapaan kepada orang yang sedang dalam posisi itu. Hanya nanti kalau kemudian dia berproses, misalnya setelah setahun, dua tahun, pergi dari rumah, kemudian dia mengalami pekerjaan, mengalami ini, mengalami itu, sampai suatu ketika muncul semacam kerinduan untuk pulang ke rumah. Lalu dia akhirnya, lewat proses pengalaman itu, akhirnya dia pulang ke rumah. Dan ternyata mendapat sambutan yang menarik. Sehingga lalu kemudian dia bisa berdamai dengan orang tuanya. Untuk anak seperti itu yang sudah mengalami momen-momen begitu, saya bisa bicara apa artinya kebapaan. Tapi kalau saya mengatakan sebelumnya mengenai arti kebapaan kepada anak-anak yang belum punya pengalaman dan masih menolak orang tuanya, sulit sekali. karena dia belum sampai ke ruangnya. Dia masih secara parsial dalam dosisnya sendiri dia merasa benar. Begitu Pak. Baik. Terima kasih Romo. Sebelum kita ke Pak Satya Hutagao, lalu ke Pak Renaldo Sugiyarto. Sudah bersama dengan kita Pak Nurudin yang akan bertanya secara langsung. Silakan Pak Nurudin. Selamat malam, Romo. Bisa terdengar? Selamat malam. Terdengar, Mas. Mungkin pertanyaan saya menyambung dengan yang tadi, Romo. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, dalam dialektika Hegel itu apakah bisa dikatakan bahwa ada sintesis kan berarti semacam ada satu konklusi sementara paling semacam itu. Apakah itu maknanya bahwa berarti kalau kita pandang dari sudut Hegelian itu segala sesuatu yang kontradiktif itu akan selalu ada penyelesaiannya walaupun sementara. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan kita bisa kaitkan dengan sintesis dan antitesis berarti kan ada semacam negasi. Apakah bisa itu menjadi legitimasi gagasan Hegel ini misalkan pada era Nazi, pada era komunis, atau juga sekarang Soviet maksud saya. Atau juga misalkan sekarang post-truth adalah sesuatu yang ya tidak terelakkan itu harus dilewati sebagai sesuatu yang kontradiktif. negasi tadi itu suatu proses yang harus dijalani. Bahkan mungkin kalau dikaitkan tadi misalkan dengan yang agak-agak berbau eskatologi seperti Mars. Ada fase revolusi berdarah yang harus dilewati, harus berdarah-darah itu. Jadi, apakah ini bisa menjadi legitimasi semacam itu? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Betul. Bisa jadi legitimasi seperti itu ya. Jadi, karena the whole atau the truth kebenaran sebagai keseluruhan itu selalu merangkumi di dalamnya negatif dan positif, maka seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa Holocaust, pembunuhan terhadap orang Yahudi itu diperlukan demi munculnya kesadaran tentang khasasi manusia. Sama seperti Nazi itu ya diperlukan demi munculnya tatanan demokratis setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, ini memang yang cara berpikir ini yang memang ya lalu memang makanya kalau kita hanya membicarakan masa lampau, it's okay. Bisa diterima meskipun lalu tentu saja yang saya katakan tadi itu, itu semacam membuat terpahami sesuatu yang sebetulnya tak bisa dipahami. Pembunuhan terhadap orang, kekejaman terhadap orang, genosida, itu kan sesuatu yang nyaris resisten terhadap rasionalitasnya. Tidak bisa kita pahami. Cara berpikir Hegelian ini mungkin karena optimisme-nya, jadi melihat bahwa ujung dari segala sesuatu itu pasti positif. Roh absolut itu sifatnya selalu progres maju dan maju artinya positif. Maka lalu segala hal yang negatif itu dianggap sebagai bagian dari momen saja. Maka satu sisi sangat positif thinking, tapi sisi lain juga yang sering disebut orang sebagai truisme. Jadi pemikiran Hegel adalah sebuah truisme. Truisme ya, semacam yakin bahwa sejelek apapun yang kita alami saat ini, misalnya dengan post-truth, segala macam itu, somehow entah bagaimana nanti akan ada konflusinya. Nanti akan ada penyelesaiannya dan penyelesaiannya itu sifatnya yang selalu lebih maju, lebih baik. Begitu. Jadi memang ada tendensi seperti itu. Baik. Kita akan tahan dulu Pak Ronaldo Sugiyarto dan penanya-penanya berikutnya dari sahabat sirkos bersama dengan kita ada Profesor Dr. Soni ya. Mungkin Prof. Soni akan bertanya secara langsung. Boleh mengaktifkan mikrofonnya, Prof. Selamat malam, Prof. Malam, Prof. Wajarnya belum kelihatan, Prof. Ya, Prof. Videonya belum kelihatan. Maaf, ini tidak siap untuk memperlihatkan diri. Oke, oke. Anda lakukan. Saya pernah belajar matematika tapi tidak pernah belajar Profesor sahabat, jadi ingin tahu hubungannya gitu, apa bisa diakurkan gitu. Bisa sekali ya, Mas. Jadi kalau, tadi saya sebetulnya ada satu gambar powerpoint yang menarik ya. Jadi, kalau menurut legenda, Platon kan mendirikan akademia ya, jadi semacam perguruan tinggi filsafat pertama di dunia ya, akademia. Menurut legenda, di depan pintu akademia itu tertulis ya, yang tidak tahu geometri tidak boleh masuk ke akademia. artinya, Platon mensyaratkan bahwa seorang filsuf itu harus bagus matematikanya. Jadi, itu makanya kalau saya berkaca dari tradisi pendidikan filsafat di Perancis ya, itu kan setelah SMA, anak-anak kan biasanya ingin masuk ke ENS ya, Ecole Normale Superior ya, tempat pendidikan filsafat yang terkembungkan. Nah, untuk bisa masuk ke situ, anak itu harus menjalani yang namanya dua tahun Ecole Prepa, Ecole Preparation ya, sekolah persiapan, di mana di situ anak-anak itu hanya diajari logika murni, fisika murni, matematika murni, begitu ya. Jadi, dua tahun mereka berkutat dengan itu, baru kemudian mereka belajar filsafat. Jadi, kalau dalam tradisi yang masih hidup di Perancis sekarang ini, kemampuan nalar abstrak seperti matematika itu menjadi syarat dari seseorang untuk mampu berpikir filsafat. Pemikir kontemporer Perancis sekarang ini yang banyak menggunakan matematika namanya Alang Badiu. Alang Badiu itu masih hidup, dia umurnya 80 tahun, dia seorang Mauis, seorang Maksis, garis keras, garis paling keras, jadi dia Mauis. Tidak ada orang satupun yang percaya pada Mao Zedong saat ini kecuali Alang Badiu. Dan dia juga profesor matematika. Dia membuat buku yang tebal-tebal tentang filsafat pakai matematika. Saya juga tidak terlalu paham, tapi terkesan saja dengan cara dia mengumpulkan matematika. Dan dia sebetulnya kembali ke Platon. Seperti yang saya katakan tadi itu, teori mengenai bagaimana kita sampai kebenaran, itu kan pertama ada bayang-bayang, lalu ada benda inderawi, lalu ada matematika, baru kemudian ke idea. Maka Alang Badiu mengatakan bahwa kalau kita bicara mengenai justice, pertama-tama selesaikan dulu dengan matematika. Ada tolok ukur, tolok ukur, ada hitungan-hitungan yang harus beres mengenai justice itu. Cuma jangan lalu Anda menelan mentah-mentah hitungan-hitungan itu seolah-olah itu justice. Karena hitungan hanyalah sekedar hitungan. Apa yang adil menurut perhitungan? Ya, adil menurut perhitungan, tapi apakah itu adil sesungguhnya? Enggak. Masih ada yang namanya idea justice. Idea justice itulah yang seharusnya membimbing cara Anda menghitung. Maka cara menghitung itu lalu kan menjadi tergantung modelnya yang mana, karena kan tergantung dari orientasi arah Anda, lalu Anda bisa mengarahkan model keadilan seperti apa. Maka Alam Badiu ketika dia berbicara mengenai justice keadilannya, ya dia mengatakan bayangkan yang namanya keadilan itu seperti teori himpunan. Jadi Anda hanya bisa membayangkan keadilan itu seperti himpunan itu loh. Himpunan. Barangnya kayak apa? Ya barangnya itu bukan himpunan angka genap. Bukan 2, 4, 6, bukan itu. Itu namanya angka-angka. Tapi himpunannya itulah yang disebut sebagai idea of justice. Begitu Prof. Jadi bagaimana kita mengejar justice, tentu itu mengandekan yang namanya matematika, seluruh analisis yang penting, tetapi itu hanya bayang-bayang dari justice dalam dirinya sendiri. Baik. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Soni dan Romo. Sebelum kita ke Pak Ronaldo Sugiarto dan Pak Hendy Rusli, ada bersama dengan kita Pak Satya Hutagao yang akan bertanya secara langsung. Silakan Pak Hutagao. Terima kasih. Romo, saya mau bertanya. Tadi kan kalau konsep dialektik itu kan adalah konsep yang percaya bahwa melalui proses tesis, antitesis, dan sintesis akan menjadi sebuah proses menuju kemajuan. Akan terus berkembang, maju. begitu. Tetapi dalam kanon kitab Kristen ada sebuah kitab pengkotbah yang punya tesis juga bahwa dia mengatakan tidak ada segala sesuatu yang baru di bawah matahari. Yang ada, dahulu sudah ada, yang akan tidak ada, dahulu pun sudah ada. Nah ini bagaimana nih Romo? Apakah ini bertentangan dengan prinsip dialektika dan bagaimana cara memahaminya? Itu Romo. Pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Tentu saya kira dalam arti eksistensial begitu ya. Tentu kalau tidak ada sesuatu yang baru ya. Semuanya dulu sudah ada, sekarang ada, nanti juga masih akan ada ya. Saya kira secara eksistensial memang ada kebenarannya ya di situ ya. Bahwa tidak ada yang sama sekali baru. Tentu zaman dulu tidak ada HP ya. Sekarang ada HP ya. waktu saya kecil itu tidak terbayang bisa berbicara hanya dengan alat begitu gitu ya. Tentu zaman dulu tidak ada yang namanya super komputer ya, kuantum komputer ya. Kita tidak paham ya. Jadi banyak hal berubah ya. Secara real berubah ya. Kita melihat macam-macam hal yang dulunya tidak ada, sekarang menjadi ada. tetapi sebetulnya secara eksistensial bagaimana cara manusia menghayati, bagaimana manusia menghidupi ya, ya gitu-gitu aja. Tidak terlalu baru. Hanya alatnya saja yang baru, perangkatnya saja baru ya, tapi yang namanya nafsu, yang namanya hasrat, keinginan, pola tingkah manusia, ya gitu-gitu aja. Maka dalam arti eksistensial begitu. Nah, kalau dalam Hegel, tentu progres yang dimaksud adalah misalnya dari semula saya anak di dalam rumah tidak paham posisi saya sebagai anak, dan saya juga tidak bisa respect, tidak bisa menghargai siapa ayah saya, kemudian saya maju ya, lewat pengalaman-pengalaman hidup, kemudian saya memiliki sikap yang lebih dewasa dalam menyikapi bapak dan saya. Jadi, bapak ya tetap bapak, saya tetap saya, begitu ya, tidak ada yang berubah ya. Tetapi, yang berubah adalah, jadi realitasnya itu tidak berubah, ada bapak, ada anak, tetapi yang berubah adalah relasinya. Jadi, dalam arti itu, dialektika ada kemajuan, ada perkembangan, di satu sisi, tapi di sisi lain ya, sebetulnya, sebagai hukum, realitas, realitas seperti itu ya, bahwa cara seorang anak memahami bapaknya, terus seperti itu ya, sebagai hukum ya, ya demikian, begitu loh, akan selalu begitu. Apa yang saya alami, nanti akan dialami oleh anak-anak muda yang lainnya. Unfortunately, begitu. makanya saya tidak pernah kaget kalau misalnya ada teman-teman saya yang mulai punya anak remaja, lalu mulai kesulitan relasi dengan anak-anak mereka, misalnya dengan pandemi ini, anak-anak mereka lebih suka nge-game, main game sampai jam 4 pagi, lalu, ya seperti itulah. Dan kalau diingatkan, marah, ya saya menjawab, ya memang tidak ada yang baru, mungkin hanya alatnya saja yang berbeda begitu ya. Dulu mungkin kita mainan yang lain, sekarang mainannya game gitu ya. Tetapi ya memang seorang anak begitu begitu ya. Dia akan melawan, dan pasti akan ada konflik. Tapi saya hanya bisa mengatakan, tidak usah takut dengan konflik. Pun kalau anak-anak Anda nanti minggat, karena marah pada Anda, ya itu bagian dari proses bagi dia untuk memahami bahwa kesadarannya sebagai anak itu harus melewati saat-saat seperti itu. Jadi dalam arti itu, tidak ada yang baru juga. Begitu, Mas, cara saya menjawab pertanyaan Anda. Baik. Terima kasih, Romo. Kita langsung ke penanyaan berikutnya. Ada Pak Renaldo Sugiharto yang bertanya. Pertama, bagaimana caranya ya, Romo, biar kita bisa melatih berpikir kritis dialektika seperti tokoh-tokoh yang dibahas tadi? Dan apa manfaat dari mempelajari dialektika ini? Sebab hal seperti ini tidak diajarkan secara formal di pendidikan Indonesia. Lalu, kedua, apa contoh konkret dari dialektika di dunia kita saat ini yang bisa bermanfaat bagi negara dan gereja? Terima kasih dari Pak Renaldo Sugiharto. Ya, jadi kan saya sudah mengatakan bahwa inti dari filsafat adalah berpikir kritis, lalu berpikir kritis itu terutama tentu kritis terhadap yang luar, tapi terutama adalah kritis terhadap dalam. Maka misalnya seperti Socrates ya, dia menanyain, dia menyanggah, tapi Socrates juga tahu batas karena dia selalu mengatakan aku tahu bahwa aku juga tidak tahu. Lalu orang seperti Platon, dia memberi kita bimbingan bagaimana sampai kebenaran, tapi Platon juga sadar bahwa sebetulnya kebenaran akhir ketika kita sampai pada level idea, menurut Platon itu juga masih tunduk pada sesuatu yang tidak bisa diketahui, yaitu namanya kebaikan. Jadi ada horizon paling tinggi yang kita tidak bisa sampai. Sehingga pun kalau Anda dengan Platon sudah menemukan kebenaran, Anda harus sadar bahwa ada horizon lain yang tidak bisa kita ketahui. Lalu dengan Aristoteles, kita tahu bahwa dialektika yang merupakan proses penyaringan opini-opini dari berbagai ragam orang, kita nilai positif-negatifnya ya, supaya kita menemukan ilmu yang paling benar, kita tahu bahwa dialektika Aristoteles juga hanyalah dialektika yang digunakan yang digunakan dalam kerangka ilmu teoretis, yaitu ilmu-ilmu yang disebut sebagai filsafat, matematika, fisika. Ilmu-ilmu yang berkutat mencari kebenaran. Tetapi untuk ilmu-ilmu yang sifatnya praksis, seperti politik, atau ilmu-ilmu yang sifatnya teknis, produktif, tentu tidak butuh dialektika. Jadi cara Anda berhlasi dengan sesama dalam etika, atau cara Anda berhlasi dalam politik, yaitu di situ tidak ada problem kebenaran. Di situ Anda mesti mencari jalan tengah, misalnya. Anda mencari cara-cara kompromi, misalnya. Karena dalam politik tidak ada kebenaran, menurut Aristoteles. Dalam politik yang ada adalah upaya bersama, memakai logos untuk mencari kesepakatan-kesepakatan. Jadi itu juga batas dari dialektika. Bahwa dialektika memang hanya menurut Aristoteles berfungsi untuk peranian yang sifatnya teoretik. Nah, apa manfaat dengan belajar seperti ini? Setiap orang itu ada orang seperti saya yang tendensinya lebih platonisian. Jadi, saya suka memilah-milah untuk mencari kebenaran. Tapi, dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang melampaui lagi sehingga kebenaran saya juga tidak boleh fix. Mungkin ada orang yang modelnya seperti Socrates, yang sukanya menyanggah, tepat bagi kita, dengan kekurangan dan kelebihan dan itu saja. Kalau ada manfaat, dengan mempelajari seperti ini, lalu kita mempunyai spirit kritis. Spirit kritis. Ini sudah sesuatu ya. Kritis itu, sekali lagi saya katakan, Anda punya perangkat untuk menilai, membuat assessment terhadap orang lain, misalnya soal vaksin, misalnya soal kilafah, misalnya soal sila, jadi Anda punya nalar kritis untuk menilai itu. Sekaligus juga, ini yang jangan dilupakan, Anda tahu batas-batas dari kritikan Anda sendiri. Karena, ini kan yang sering dilupakan, bahwa nalar kritis itu selalu kita merasa paling benar sendiri. Nah ini lalu menjadi nonsense ya. Karena dengan Hegel pun kita tahu bahwa sebuah sintesis selalu di dalamnya ada tesis dan antitesis. Tidak pernah ada yang satu blok benar. Jadi kalau saya melihat manfaatnya ya lebih ke situ, Pak. Jadi nalar kritis membiasakan untuk beradu argumen secara kritis karena gimana ya hanya nalar kritis ini yang kita miliki dalam skema hidup demokrasi. Kalau ini tidak kita gunakan ya lalu kita akan jatuh dalam kembali ke kekuatan-kekuatan fisik. Karena kita tidak mampu tidak terasah untuk berdialektika, kita juga tidak terasah untuk kritis terhadap diri sendiri. Akhirnya kalau pendapat-pendapat opini-opini tidak bisa bertemu ya lalu fisik. ini kan yang cukup mengkhawatirkan kalau kita melihat misalnya dengan situasi di Amerika sekarang ini ya yang minggu depan akan kita lihat dengan soal post-truth gitu ya. Jadi kalau nalar kritis itu lebih menuntut orang lain untuk memahami tapi tidak mampu untuk semacam prospeksi ya melihat bahwa kritik saya juga ada batasnya ya ya akhirnya jatuhnya kemenang-menangan. Dan ini yang saya kira lalu membahayakan demokrasi kita. terima kasih Romo. Tadi jawaban Romo mungkin juga sekaligus menjawab pertanyaan Bapak atau Ibu Wijanadi Habakuk ya. Ada tiga penanya terakhir ini Romo. Tapi sebelum ke Pak Hendy Rusli Pak Hergu Tanto saya akan mengingatkan kepada sahabat sikl sekalian kita ada lebih dari seratus orang di Zoom ini untuk mengisi daftar hadir. Sekali lagi mohon sahabat sikl yang hadir pada malam hari ini untuk mengisi presensi atau daftar hadir agar memudahkan tim admin untuk mencatat atau mendokumentasikan nama-nama sahabat sikl sekalian. Minggu depan masih ada kelas lagi bersama dengan Romo sampai dua kali pertemuan lagi. Saya langsung ke Pak Hendy Rusli untuk bertanya. Silahkan Pak Hendy. Saya tidak menyalahkan video kurang stabil. Jadi suara saya terdengar. Terima kasih Romo. Saya mengikuti banyak kuliah Romo juga ketika di di hutan kayu dan di Salihara. Sejauh yang saya pahami sistem dialektika Hegel itu mengandaikan finalitas itu tercapai dengan perjalanan roh absolut itu. Apakah hal ini mungkin atau hanya dalam ranah a priori? Sehingga ini disebut idealisme Jerman. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di dalam sejarahnya ternyata dialektika Hegel ini menimbulkan banyak tafsir yang istilahnya memungkinkan atau hal-hal yang berdarah itu terjadi dan itu memang sudah semestinya seperti itu. Menurut para pengikut Hegelian misalnya saja dalam Hegelian posisi sayap kanan dan kiri yang menghasilkan marxisme dan juga komunisme nah itu kan melegalkan ya seakan-akan memang harus seperti itu apakah ini tidak apa ya tidak berbahaya gitu Romo seperti misalnya kita mengandaikan kenapa kita masuk di dalam era reformasi atau demokrasi seperti ini karena peristiwa berdarah harus terjadi pada Mei 98 seperti itu terima kasih Romo bagaimana pendapat Romo ya jadi saya saya mengatakan berkali-kali bahwa sebagai cara membaca masa lampau yang sudah terjadi it's okay bisa dipahami dialektika ini makanya lalu kita mengatakan holocaust harus terjadi supaya universal declaration human rights itu terjadi jadi Mei 98 harus terjadi supaya reformasi muncul sebagai cara membaca masa lampau itu masih bisa ditolerir meskipun tentu juga banyak orang akan keberatannya tetapi lalu ini yang bermasalah adalah ketika ini diterapkan untuk meramalkan masa depan artinya lalu ada mengatakan ya sudah kalau begitu kita bikin kekerasan saja toh nanti dari kekerasannya akan muncul sesuatu yang baik jadi nah ini lalu menjadi bermasalah ini kan yang kemudian dalam ramalannya Mark seperti itu Mark kan revolusi revolusi artinya Anda mengambil alih alat-alat produksi milik orang lain karena lewat revolusi inilah yang namanya masyarakat jadi sintesis masyarakat komunis masyarakat yang setara sama rata sama rasa itu akan muncul jadi lewat struggle antara kelas pemilik dan kelas buruh yang tidak punya apa-apa lewat konflik tesis-antitesis inilah akan muncul sintesis jadi ini kan lalu digunakan untuk meramal meramal ke depan nah ini yang kemudian tentu menjadi problematis terutama kalau kita adalah orang yang suka dame orang yang cinta dame atau orang yang aristotelian lah yang mengatakan bahwa dalam segala hal dalam politik ini yang kompromi tidak usah keras-kerasan kita kan manusia yang berakal budi jadi mari kita diskusi kita cari solusi yang masuk akal untuk semua lalu tentang finalitas yang sudah saya katakan tadi itu jadi finalitas atau roh absolut jadi yang namanya telos tujuan akhir dari hikilianisme adalah roh absolut ada yang menafsir finalitas itu ada dan bahkan dalam figur sejarah tertentu saya katakan tadi Lenin ya misalnya eh sorry Stalin ya menurut Gozhev tetapi ada yang mengatakan bahwa telos itu roh absolut itu ya sesuatu yang bergerak karena ketika sintesis tercapai sintesis itu itu sendiri adalah tesis baru dan sebagai tesis baru dia akan memprovokasi munculnya antitesis dan ketika nanti muncul sintesis sintesis itu pada waktu yang sama adalah tesis baru sehingga yang namanya finalitas itu finalitas itu finalitas sesuatu yang terus bergerak begitu Baik terima kasih Romo kita langsung ke Pak Herkutanto silahkan Pak Herkutanto di non-aktifkan bisa kak ya di aktifkan selamat malam Romo saya pernah mendengar bahwa untuk memahami suatu konsep tertentu itu kita melakukan suatu exegesis exegesis atau apa-apa namanya pertanyaannya adalah apakah di dalam proses exegesis itu tadi itu juga mengikutkan cara-cara atau cara-cara Hegelian ini ataukah cara-cara Aristotelian atau cara yang mana di dalam melakukan exegesis dalam melakukan pemahaman tentang sesuatu terima kasih Romo jadi yang saya berikan ini ini kan metode filsafat Pak ya jadi cara berpikir filosofis ya tentu bisa Anda menggunakan semacam landasan filosofis Hegelian ketika Anda menafsir bisa juga menggunakan model Aristotelian bisa juga model skeptis-Sokratik dimana Anda dalam menafsir itu hanya mempertanyakan mempertanyakan mencari argumen kontra dan berujung aporetik aporetik itu artinya jalan buntu artinya tidak ada kesimpulan jadi dalam metode exegesis sebagai semacam spirit filosofisnya bisa seperti itu tetapi yang secara imediat harus dilakukan ini kan Bapak bicara mengenai exegesis Biblis atau exegesis dalam arti umum dua-duanya jadi kalau exegesis dalam arti Biblis itu kan ada metodenya ada metodenya jadi Anda apakah ikut metode historis kritis jadi kalau historis kritis pertama Anda harus membuat kajian-kajian historis zaman itu seperti apa kata itu artinya apa konteksnya apa siapa yang mengatakan jadi kalau Anda punya perspektif historis yang jelas lalu Anda bisa kira-kira mendapatkan maknanya seperti apa nah baru kemudian makna itu Anda artikulasikan apakah pakai Aristoteles atau pakai Skorates atau pakai Hegel bisa atau mungkin Anda memakai perangkat retorika kan ada juga exegesis yang sekarang memakai metode retorika jadi Anda tafsir pembukaannya di mana tengahnya di mana penutupnya di mana strukturnya seperti apa jadi lewat struktur seperti ini kira-kira makna yang mau dikatakan apa lalu ketika Anda mendapatkan makna baru Anda artikulasikan dengan Hegelianisme atau dengan model Aristoteles atau apa atau Anda memakai metode naratif ada juga model exegesis naratif di mana ketika Anda menghadapi teks yang Anda lihat adalah plotnya apa ini tokohnya siapa ini peran pembantunya siapa ini jadi pakai metode naratif lalu Anda kira-kira mencoba mengekstrak makna apa dari cerita dari narasi ini nah lalu bagaimana narasi itu diartikulasikan ya Anda bisa pakai Aristoteles pakai Platon atau pakai Hegel jadi selalu yang namanya cara berpikir filsafat itu kan yang paling level paling dalam ya level paling dalam dibalik metode-metode exegesis yang ada jadi misalnya kalau Anda membaca berkristiwa G30 SPKI misalnya ini kan sebuah fakta ya sebuah teks kalau Anda bisa mau membahas secara historis kritis Anda lihat misalnya faktor-faktor apa ya kalau historis kritis itu ya jadi misalnya pelaku-pelaku itu punya latar belakang misalnya Suharto itu dari Kodam Diponegoro dia ternyata berrelasi dengan untung dengan ini itu ya jadi Anda selidiki semua ya konteks-konteks historis kritis dari peristiwa 65 itu sehingga Anda bisa menafsir 65 itu apa oh pertarungan militer 65 itu apa oh ini 65 adalah pertarungan global antara rejim barat melawan rejim komunis nah ketika Anda mendapatkan makna ini misalnya peristiwa 65 adalah pertarungan internal angkatan persenjata misalnya ya lalu Anda ini bisa tafsirkan secara Hegelian bisa Anda tafsirkan artikulasikan secara Aristotelisian misalnya atau secara Platonis jadi biasanya tafsir-tafsir filsafat itu untuk memperkokoh makna yang Anda temukan begitu Pak makanya yang menarik kalau membaca misalnya kayak Francis Wuyama dia kan bikin semacam analis global lalu kan kita nangkap-nangkap ini kayaknya di belakang ini cara berpikir Hegelian baik 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 terima kasih Romo tidak terasa ya Bapak Ibu kita sudah dua jam ini tapi masih ada satu atau dua penanyaan terakhir saja tapi dengan singkat ada Ibu Rita Yunus mungkin Ibu Rita bisa mengajukan pertanyaan langsung terima kasih Ibu Rita ada Pak Elias Pak Elias bere silakan Pak Elias mengajukan pertanyaan secara langsung Halo selamat malam Romo selamat malam ya Romo saya ingin bertanya tadi Romo berapa dalam materi Romo berbicara tentang kausa materialis kausa efisiens formalis dan finalis dan Romo menggambarkan memberi contohnya pada kayu materialisnya kayu nah jika Romo kita tahu apa jika kaus 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 materialisnya sebuah undang-undang contohnya undang-undang hak asasi manusia maka dimana letak kaus finalisnya Romo itu aja Romo terima kasih jadi kalau kita berbicara mengenai segala sesuatu misalnya adanya saya memberikan contoh adanya patung maka lalu kan menurut Arisuteles mengapa atau bagaimana patung itu ada karena ada empat kaus jadi patung ada karena ada bahannya marmernya ada pematungnya lalu ada desain bentuk dari patung itu dan terakhir tentu ada finalitas telos yang menggambarkan akhirnya patungnya seperti itu karena kalau patung untuk peribadatan tentu beda dengan patung untuk misalnya ditaruh di kapura atau macam itu nah kalau kita bisa mengenai undang-undang HAM sama jadi kalau untuk Arisuteles sederhana kalau ada undang-undang HAM itu pasti ada kausa materialisnya bahan dari mana undang-undang HAM itu dibuat ya bahannya kan macam-macam bahannya bisa dari teks-teks dari rujukan-rujukan deklarasi universal dari rujukan kovenan-kovenan yang sudah kita tanda tangani sehingga ketika Anda di DPR membuat undang-undang HAM itu kan Anda tidak membuat dari kekosongan Anda membuat dari bahan-bahan yang sudah ada lalu tentu ada kausa efisiensinya siapa yang membuat undang-undang itu ya pasti DPR dong atau mungkin pemerintah tapi kan nanti pemerintah dan DPR harus bekerja sama harus saling menyepakati sehingga lalu kemudian menjadi undang-undang jadi kausa materialisnya adalah ada bahan-bahannya kausa efisiensinya ada orang yang membentuknya lalu kausa formalisnya ya tentu ada dong forma atau bentuk dari undang-undang kan bentuk undang-undang itu berbeda dengan misalnya misalnya peraturan pemerintah undang-undang itu berbeda dengan TAP MPR undang-undang itu berbeda dengan aturan lalu lintas yang namanya undang-undang itu sudah ada formatnya sendiri ya Anda tidak bisa sembarangan menulis lalu mengatakan ini undang-undang lalu terakhir finalitas ya jadi tentu ada tujuan akhir dari pembuatan undang-undang HAM ini jadi misalnya untuk bertujuan mengimplementasikan Pancasila sila kedua jadi tujuannya semua undang-undang di Indonesia ini adalah perujutan atau implementasi dari Pancasila itu sendiri jadi karena tujuannya adalah mengimplementasikan Pancasila maka undang-undang HAM juga tidak sembarangan misalnya kalau di Indonesia yang masih rumit ini kan hak untuk ateis jadi kalau Anda membuat undang-undang HAM Anda tahu bahwa tujuannya adalah implementasi Pancasila maka tidak mungkin Anda akan menulis hak untuk ateis karena ini akan kontroversial akan bikin semua orang pusing dan Anda akan dituduh malah anti Pancasila jadi begitu Mas Elias untuk segala hal segala hal patung undang-undang HAM atau mungkin kalau ada ayam Anda hilang misalnya ayam saya hilang itu juga pasti ada kausa materialisnya ada efisiensnya ada formalis dan ada finalitasnya Anda tinggal analisis saja atau terjadi beristirahat Anda bisa baca dengan 4 kacamata itu mudah-mudahan jelas ya baik terima kasih Romo dan para sahabat sirkos sekalian yang sudah berpartisipasi berespons di dalam kelas ini saya mengingatkan sekali lagi bagi sahabat sirkos yang belum mengisi daftar presensi atau link daftar kehadiran yang sudah ada di room chat mohon sahabat segera mengisinya dan jangan lupa minggu depan masih di kelas jumat atau keju kita masih akan belajar bersama Romo dengan topik sofisme dan post-truth jadi Bapak Ibu untuk tema minggu depan itu sebetulnya dialektika juga tapi dialektika dalam wajah yang buruk ketika dialektika hanya menjadi sofisme dialektika menjadi post-truth jadi itu juga sebentuk dialektika maka kalau Anda melihat di acara televisi televisi tertentu itu isinya hanyalah post-truth dan sofisme saya harus mengakui bahwa itu juga sejenis filsafat minggu depan saya akan memperlihatkan itu dan kita akan masuk dalam dimensi kontroversial dari dialektika terima kasih buat ini ada injury time sedikit Bapak Ibu sebelum kita akan menutup kelas ini dari dalam doa oleh Romo Setio Ibu Sriyani Lubis yang akan mengadikan sedikit pertanyaan untuk Romo silahkan Bu Sriyani Lubis mengadikan satu pertanyaan yang tidak jadi bisa diambil dulu Bu Sriyani saya masih bingung pertanyaan cuman mungkin kalau pertanyaan saya kurang bisa dimengerti coba dimengerti ya Romo maksud saya tadi begini Romo yang bisa saya tangkap dengan pelajaran kita berfilsafat malam ini tadi kan Romo bilang kita bisa diajak untuk berpikir kritis nah pertanyaan saya apakah maksudnya begini apakah hanya dengan berfilsafat kita mampu berpikir kritis nah jika saya tidak belajar berfilsafat apakah saya tidak mampu berpikir kritis nah tetap lalu apa yang membuat kalau saya tidak belajar filsafat ya Romo apa yang membuat saya itu tidak mampu berpikir kritis apakah maksudnya apakah memang karena kita kurangnya literasi kurangnya membaca dan apa faktornya apakah kita menjadi orang yang maksudnya begini apakah Romo misalnya waktu demo-demonya rizik apakah mereka orang-orang yang tidak mampu berpikir kritis sehingga diajak-gajak mau berdemo begitu dan apa fakturnya kalau memang asumsi saya ini benar begitu Romo bisa dipahami enggak Romo terima kasih Romo ya jadi tentu sebetulnya berpikir kritis itu istilah lainnya adalah berpikir independen Anda berpikir dari kemerdekaan Anda sendiri dari keyakinan yang muncul dari diri Anda sendiri dan ini biasanya hanya muncul dari sebuah ilmu yang rajin bertanya dan mempertanyakan dirinya sendiri begitu ya yaitu filsafat kalau dari ilmu-ilmu yang lain itu kan Anda hanya ada dalam satu satu blok cara berpikir begitu ya misalnya kedokteran kedokteran yaudah kedokteran begitu ya dan Anda kan semacam kayak sudah terformat di situ sehingga kalau ada hal-hal di luar kedokteran lalu Anda kan enggak berani ngomong kan enggak tahu saya begitu ya kalau Anda di dalam format ekonomi sama Anda ya di dalam ekonomi aja jadi begitu ada bencana alam waduh saya enggak ngerti saya enggak berani ngomong begitu kan juga nah saingan dari filsafat itu sebetulnya adalah tentu dari dulu adalah teologi agama agama tentu bisa memberikan alar kritis tetapi juga dalam sama seperti filsafat juga dogmatisme itu juga kuat dalam agama maka berpikir kritis itu bisa muncul dari kalangan para nabi-nabi tetapi juga dogmatisme bisa muncul dari nabi-nabi palsu nah yang membedakan filsafat dari agama adalah bahwa dalam filsafat tidak pernah ada nabi dalam filsafat tidak pernah ada nabi dalam filsafat tidak ada kitab suci jadi itu makanya menurut saya filsafat memang sangat membantu orang untuk menjadi manusia sepenuhnya begitu ya independen begitu ya merdeka begitu ya mempertanyakan ya mempertanyakan banyak hal mungkin dia gak punya kompetensi dalam ekonomi mungkin dia gak punya kompetensi dalam bencana alam dia gak punya kompetensi dalam soal vaksin tetapi dia punya perangkat yang namanya dialektika untuk dengan cara berpikirnya sendiri mencoba melihat mana yang make sense dan mana yang gak make sense dan bertanya begitu jawaban saya kan di awal minggu lalu kan saya mengatakan bahwa filsafat adalah ibu semua pengetahuannya kenapa ya karena yang inti dari filsafat itu merawat pertanyaan merawat pertanyaan dan pertanyaan pada segala sesuatu dan juga mempertanyakan jawaban-jawabannya sendiri nah ini kan yang dikebiri dalam banyak ilmu-ilmu spesifik karena lalu Anda ada di situ saja dan Anda semacam jadi lumpuh untuk pertanya hal-hal di luar domain Anda begitu muka-muka menjawab baik terima kasih ibu Sriyani atas pertanyaannya dan Romo atas jawabannya memang salah satu keunikan filsafat adalah dia tidak pernah selesai dengan pertanyaan Bapak-Ibu sekarang kita akan bertemu lagi di kelas Jumat minggu depan dan terima kasih atas kejadian Bapak-Ibu sekalian sahabat sirkos kelas ini akan kita tutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Romo Satya kami persilakan Romo baik saya akan dengan cara tolik selamat Bapak dan Putra dan Bapak-Bukus amin Tuhan yang maha baik kami bersyukur kau beri waktu kau beri kesehatan kau beri sarangan juga untuk belajar bersama belajar berpikir belajar merawat hal paling berharga yang kau berikan kepada kami yaitu pikiran dan akal budi kami berkatilah agar lewat pembelajaran pembelajaran ini kami semakin yakin akan kebaikanmu akan kebaikan yang juga harus kami tebarkan untuk kesejahteraan bersama untuk kemaslahan banyak orang berkatilah upaya-upaya kami ini dan kami percayakan semua usaha-usaha kami ini dalam pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami amin dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin terima kasih terima kasih terima kasih sahabat sirkel sekalian sampai ketemu lagi hari Jumat dan buat sahabat yang ingin ikut kelas belajar bersama hari Senin jangan lupa boleh hadir juga hari Senin ada di grup sirkel silahkan di pantengin oke Romo selamat malam terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih selamat menikmati